Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Ainyu Sumsel. Pemirsa Nasabah Bank milik Badan Usaha Milik Negara, Unit Tanjung Sakti di Kabupaten Lahat. Saldo tabungannya berkurang, bahkan habis dikuras oleh orang tak adik kenal. Korban kebanyakan berusia lanjut tersebut menyadari jika saldo tabungannya berkurang. Puluhan nasabah bank milik negara cabang Tanjung Sakti Lahat mengaku mengalami pengurangan saldo tanpa diketahui. Saldo sejumlah nasabah bank milik negara ini berkurang dengan nilai bervariasi, dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Kejadian ini terungkap setelah salah satu korban hendak bertransaksi namun gagal karena saldo tidak mencukupi. Menyadari ada yang tidak sesuai, kemudian korban memberi tahu sejumlah rekannya. Dan ternyata tidak hanya satu nasabah yang mengalami hal serupa. Korban kemudian mengadukan hal ini ke kantor prosek Tanjung Sakti. Untuk semangat darah yang sudah melapor ke kami, yang sudah kami kronisikan ke pihak nasabah, ada yang berkurangnya 147 juta, ada 22 juta, dan ada 40 juta. Yang sudah kami menghimbau kepada masyarakat yang merasa didukikan tapungannya hilang di tampungan unit DRI, sesegera mungkin untuk melapor ke pusat Tanjung Sakti, untuk bisa kami tidak lanjutkan. Belum diketahui pasti, unsur uang nasabah ini hilang apakah di retas atau ada permainan dari pihak bank sendiri. Kasus berkurangnya uang tapungan dari ATM ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Resot Lahat. Dari Kabupaten Lahat, Balaputra, INews melaporkan.